Halo, jumpa lagi di channel kami. Saya Sam Umar. Hai, Nih. Dan kami sekarang ada di Bandara Hussein Sastanegara, Bandung. Dan kami akan berangkat dari Bandung ke Padang. Jadi kemarin sudah dari Jepang, kemudian ke Jakarta, dan kemudian ke Bandung. Ya, kan dari Jepang langsung Jakarta, terus Bandung pakai bus, ya, eh, pakai travel. Sekarang kita pulang ke Bukit Tinggi. Jadi dari Bandung ini ke Padang dulu, nanti dari Padang pakai travel yang Bukit Tinggi, langganan kita. Nah, sekarang nih di Sastanegara ini, di Hussein Sastanegara, ada yang baru, ya, dari yang dulu. Menurut kami sih baru, karena tahun lalu juga udah baru, ya. Dan kita akan lihat di sini ada bagaimana aja, gitu, Pak, ruang tunggunya, lah, ya. Sama nanti dilihat di luarnya seperti apa. Oke, kita ikuti. Oke, jadi ini adalah penampilan dari Bandara Hussein Sastanegara. Ini adalah tempat untuk pengecekan barang. Masuk sini, dari lantai bawah, ya. Kalau check-innya itu dari lantai bawah, pas kita masuk, kemudian nanti ke lantai dua, langsung kita pemeriksaan barang. Terus, di sini langsung ada, ini langsung gampang nih, kalau mau ke Musola sama toilet ada di langsung ke kanan. Kemudian di depan di sini ada Eiger sama Periplus untuk buku-buku import. Terus, di sini ada untuk oleh-oleh ya makanan, kue-kue kering. Lalu ada di sini juga EV Mart, toko-toko. Ini untuk beli batik. Kemudian di sini ada untuk beli souvenir. Ada boneka-boneka, ada pesawat, pesawat-pesawat, mainan, mobil, macam-macam lah. Ada kacamata juga. Nah, tempat tunggunya ada di sebelah sana. Ini ada tempat makanan lagi di sana. Oh, udah masuk sholat. Oke, kita teruskan dulu sebentar. Ini tempat makan juga, tempat tunggunya ke sebelah sana. Di sini ada Starbucks. Ini juga tempat, apa ini, minuman ya, beli minuman. Ini masih tempat tunggunya, jadi bagus ya lumayan di sini. Terus, oh ya, ke sana untuk mainan anak-anak ya. Anak-anak, main ke sana. Di sini ada tempat, oh, untuk jual barang-barang untuk anak-anak juga. Di situ ada TV, ruang timbu. Di sini juga tempat makan. Itu ada tempat baju ke sana. Ini tempat mainan anak-anak di sini. Ini ada era istirahat. Oh, kita bisa selonjoran sama untuk kalau mau dipijit ya. Juga untuk berinternet mungkin di sini ya. Bagus juga nih. Kalau mau pakai komputernya untuk internetan. Di sini untuk gate-nya masuk sana. Ya, seperti itu di situ ada roti O. Pada umumnya seperti ini. Ini ruang timgunya luas sekali. Eh, cukup luas lah, tidak luas sekali ya. Tapi penampilannya sejak beberapa tahun ini. Ini termasuk yang baru ya. Sudah lebih modern kesannya begitu. Ini kalau mau masuk, mau boarding sana. Kita lihat dulu di luarnya yuk. Ini bagian luarnya. Sekarang hari lagi mendung. Dari tadi hujan. Sobatnya yang kelihatan cuma itu ada Lion Air. Kami nanti naik Express Air. Kalau dari Bandung langsung ke Padang itu pakai Express Air. Oke. Begini saja tampilannya sih. Tidak ada yang aneh. Sip. Oke. Sekarang kita sudah sampai di rumah di Bukit Tinggi. Jadi dari Bandung perjalanan langsung ke Padang. Dari Padang naik travel sekitar 1 jam setengah. Hampir 2 jam. Sampai di Bukit Tinggi. Kemudian kami ada belanja-belanja dulu sebelum sampai ke rumah. Ya, gitulah perjalanan kami. Yang panjang ini ya. Ya, sampai nanti. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Daaah.